Bagaimana kalau Aokiji yang menjadi Flight Admiral dan menang melawan Akainu? Yonakama ada pertanyaan ini muncul di komentar salah satu videoku dan mari kita bahas. Sakazuki Akainu dipromosikan oleh pemerintah dunia untuk menjadi Flight Admiral menggantikan Sengoku yang saat itu memutuskan untuk pensiun. Padahal Sengoku sendiri meminta agar yang meneruskan jabatannya saat itu adalah Kuzan Aokiji, bukan Sakazuki. Menurutku, meskipun Kuzan terlihat seperti malas-malasan, tapi dia mempunyai jalan keadilannya sendiri, yang sudah diperlihatkan pada tragedi Ohara dan setelah Arc NES Lobby, dimana dia lebih memilih untuk melepaskan Nico Robin daripada harus menuruti perintah pemerintah dunia yang tidak masuk akal. Dari kejadian tersebut, Kuzan sendiri sepertinya sudah menyadari ada yang salah dengan sistem pemerintahan dunia, dimana jika nantinya dia menjadi Flight Admiral, maka dia pun akan mulai perlahan merubah sistem angkatan laut yang diberikan oleh pemerintah dunia. Lalu di akhir cerita One Piece nanti, malah kemungkinan besar pihak angkatan laut yang dipimpin oleh Kuzan akan menjadi musuh bagi pemerintah dunia, karena Kuzan pun ingin dunia yang benar-benar adil bagi seluruh manusia dan ras yang ada di dunia One Piece. Kamu punya pendapat lain? Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini ya!